Ya, pemirsa pandemi ini memang membuat hidup banyak orang berubah, banyak yang stres mungkin, banyak pikiran. Tapi satu hal, narkoba itu bukan jangan keluar, Rit, ya. Selalu percaya, harus berdoa terus bahwa hidup kita tuh pasti punya harapan ke depannya. Benar, ini sebenarnya luka yang mendalam dari dunia selebriti juga lagi-lagi ada lagi selebriti yang tersandung kasus narkoba. Di saat pandemi ini banyak yang menyalahkan situasi yang sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh selebriti, loh. Semua orang di Indonesia ini merasakan hal yang sama. Termasuk kita, termasuk kita sebenarnya, kan. Tapi yang penting harus terus semangat, terus berdoa, ya pasti Tuhan yang di atas pasti berserta sama kita semua. Benar, rezek itu sudah ada yang ngatur. Lebih baik di saat pandemi ini kita berbagi dengan orang lain dari apa yang kita punya. Waduh, kami nyamuk-nyamuk mau kemana nih? Kenapa sih? Iya, jadi apa yang kita punya nih, walaupun misalkan rejeki gak sebanyak sebelumnya. Bisa-bisalkan baju-baju kita ini bisa dilelang. Yang kuning-kuning gitu ya. Baju kuning kita bisa dilelang, kaos pun gak apa-apa untuk disumbangkan orang yang lebih membutuhkan. Aku mengerti, pemirsa bukan Lutfi Agiza, kalau bukan melakukan sesuatu yang edukatif, tapi dilancarnya kontroversial. Itu Didi lagi lelang baju kuningnya, kira-kira aku berapa katanya mau disumbangkan untuk anak-anak menderita kanker. Langsung aja kita lihat beritanya. Nih loh, nanti maksudnya baik. Mau beli yang berapa ya? Hebat sekali Mimika Adek Kalem ya. Rasanya udah tahu kalau misalnya Atta Halilintar itu belum nyamperin karena fisikal distancing. Benar. Ini kan lagi PSBB, di satu sisi dia tahu Atta Halilintar tiap hari buat konten, yang penting supaya bayar kawinannya mewah, bagus, nanti ini gak apa-apa. Benar, lagi kejar setoran dulu Mimi, nanti abis itu ketemu sama Mimi. Tapi kalau misalkan dari Pipi Anang, ya aku sih yes. Katanya tadi gitu ya. Dengan suaranya langsung pengen dengar gitu, aku sih yes. Kenapa tahu kamu gimana, Gita? Yes gak? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan udah ketemu jodohnya, apalagi yang harus ditunggu-tunggu gitu. Semakin cepat semakin baik. Niat baik itu harus langsung disambut dari kedua belah pihak. Mungkin ngobrol udah asik, duit juga udah ada. Ya udah, kurang apa. Benar, bisa kebayang bahwa kontennya akan lebih banyak yang nonton, lebih banyak cuannya ya. Tapi kalau dilihat-lihat memang naik pelaminan itu banyak banget cobaannya. Udah pasti, jadi wajar lah ya. Kenapa? Kenapa ditanggung, maaf? Kalau cowok biasanya persiapannya lebih matang loh. Kalau perempuan hanya menunggu lamaran aja. Gitu lah, pusing yang namanya naik pelaminan itu susah. Lebih baik kita naik ekskavator. Kenapa? Kenapa kamu tipu-tiri ngomongnya gitu? Karena mau diajakin deh sama yang sudah makan asam garam pernikahan. Ada yang kita selesai ini yang mau ngajakin kita naik ekskavator. Wow, wanita strong ya. Jangan kemana-mana. Asal kita lihat setahun ini, tetap di Selai Berita Pagi. Ya, pemirsa. Welcome back to Selai Berita Pagi bersama kami. Minion. Sudah benar-benar Minion ini ya. Iya, iya, iya. Masih banyak berita yang menarik nih. Aku seneng banget. Ada yang lagi jomblo nih. Ada cowok ganteng, lagi jomblo. Kira-kira dia mau mencari perempuan dengan kriteria seperti apa. Apakah ada yang dalam diriku? Bapak saya, Mirsa. Tapi ada yang Instagram ini hilang juga. Wah, lagi booming ya. Lagi trend sekarang Instagram ini hilang-hilang. Sama tadi, Dita yang kelihatannya gak mau naik laminan. Tapi terinspirasi Nagita mau naik eskavator. Iya, kita langsung naik aja. Aku udah ikutan Nagita aja. Dia pusing soalnya. Jangan lupa jam 11 ya. Selamat siang. Bye-bye. Ini dia.